Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa Pemirsa ada yang mungkin bisa kita lihat Doa setelah belajar Apakah pemirsa hafal semua? Ayo kita sama-sama belajar Belajar menghafal doa setelah belajar Jadi setelah belajar kita baca doa ini Allahumma kodistauda'naka Kalau kita lihat disini Ini mirip Kalau kita gabungkan nanti dengan konsep sekarang Itu mirip Mirip dengan cloud storage Cloud storage ini adalah penyimpanan awan Yang mana nanti disimpan di server-server penyedia layanan Jadi HP suatu saat nanti tidak perlu Dengan memori besar yang di HP itu tidak perlu Yang penting ada internet Kencang, lancar Kita bisa mengakses memori yang besar Asalkan ada internet Ini menarik sekali Karena kalau doa ini Allahumma kodistauda'naka Allahumma kodistauda'naka Kami telah menitipkan kepadamu Ma'alam tanahu Kepada ilmu tersebut Dikembalikan lagi Dan jangan jadikanlah kami ini Menjadi lupa Tentang ilmu tersebut Ya Rabbal Alamin Wahai Tuhan Nah ini kan Konsep ini sama sebenarnya dengan cloud storage Bahwa kalau dalam cloud storage Kita memory Berarti kita kalau misalnya belajar Kita kan menghafal Kita masukkan di otak kita Ini kan sama File-file itu memory Kita masukkan dalam memory Tapi memory-nya ini Disimpan di server Kalau doa ini adalah Ilmu kita kita simpan di Servernya Allah Kita titipkan Apa yang diajarkan kepada kita Kita titipkan kembali Kemudian Fardudhu ilayna Apa? Kembalikanlah Kepada kami Kembalikanlah kepada kami Kembalikanlah kepada kami Indah hajatina ilahi Ketika kami membutuhkannya Jadi Sama-sama kan Kalau kita misalnya Masukkan filenya Di cloud storage Di penyedia server-server sana Kita gak perlu Bawa berat-berat Artinya HP-nya gak usah berat-berat Memorinya Ada disimpan di sana Di server Tapi Fardudhu ilayna Maka kembalikanlah kepada kami Kalau kita mau mengakses Kita pakai internet Dapat memory File-file yang ada di cloud storage itu Nah Ya kan Baru Kalau kita butuh Kita buka di sana Bisa Walatun sinna anhu Jangan Jadikan kami ini lupa terhadap Ilmu tersebut Jadi Selama Cloud storage-nya itu Server-nya itu Penyedia jasanya itu Server itu Mampu Dan terus Bisa menjaga memory itu Maka tidak akan hilang memory itu Nah disini Kemudian Ya Kayak Saya tadi Ngapal Apa ya Doa itu Baca doa tersebut Terus Loh Ini kok mirip dengan cloud storage Jadi Artinya bahwa konsep cloud storage itu Sebenarnya mungkin Bisa jadi meniru doa ini Terinspirasi dari doa ini Bahwa otak kita Ya Sebagai penyimpanan memory Itu terbatas Sedangkan ilmunya Allah itu Sangat luas Maka kita titipkan Ini adalah bentuk Sebenarnya adalah Kerendah hatian kita Tawaduk kita Tawaduk kita Bahwa kita sebenarnya lemah Sebenarnya kita tidak punya ilmu Allah yang memberi kita ilmu Maka Kemudian kita titipkan kembali kepada Allah Kita diberi ilmu Kita titipkan kembali Maka Konsep inilah mungkin Mungkin Kok sama gitu Mungkin ditiru oleh Cloud storage Penyimpanan Awan itu ya Itu dengan server itu Jadi Kedepannya HP tidak akan Butuh memori Memori besar Selama ada internetnya Semakin kuat Maka Memori akan semakin kecil Karena disimpan di Cloud storage Cloud storage yang ada Gini juga Kalau kita misalnya Belajar Kenapa doa ini dibaca Setelah belajar Kita setelah belajar Doa ini kita kembalikan lagi Bahwa Apa yang kita hafalkan Apa yang kita pahami Ini pada hakikatnya Adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya dipinjami Atau dilewatkan Maka kita berdoa Ya Allah Kalau aku butuh Tolong jangan dilupakan Tolong bisa dikembalikan Kepada saya Ketika saya membutuhkannya Apakah kemudian Kita kalau tidak butuh Bagaimana Ya kalau tidak butuh Ya artinya begini Kapan kita Butuh dan tidak butuh Padahal kalau Sebenarnya Tolibul ilmi Sebenarnya Tolibul ilmi Pasti membutuhkan Terus Maka kita terus Habis belajar Ya Siapa tahu Memang Belum sekarang Tapi 10 tahun mendatang Kita pernah belajar Terus lupa Tapi gara-gara doa itu Kita bisa diingat kembali Allah membutuhkan jalan Allah memberikan Kalau misalnya Close storage ya Memberikan akses internet Untuk bisa ke server tersebut Nah ini menarik sekali sebenarnya ya Bapak Mirsa ya Maka Ya Kalau Suatu saat HP itu Yang penting Konreksi internetnya Semakin besar Mungkin Sekarang 3G Nanti ada 4G 5G 6G 7G 8G 9G Ya 10G Atau yang nanti 100G Ya Maka Kita akan semakin bisa Mengakses Apa namanya Memori yang Banyak Begitu juga Kalau kita belajar Kalau Koneksi kita terhadap Allah itu Kencang Kalau kita ini Semakin dekat Dengan Allah Apa namanya Keterpautan kita Kepasrahan kita Ketergantungan kita Kepada Allah Ini semakin besar Bahwa Dan kemudian Allah memberikan Akses itu Untuk Bisa diberikan Sesuatu Jalan Atau koneksi Yang besar Maka Inilah yang terjadi Melahirkan Ulama-ulama Saya yakin Ulama-ulama Di zaman dulu Yang menulis kitab Yang banyak Dan tebal-tebal Itu konsepnya Seperti ini Ya Karena mereka Ketika Urusan hatinya Ketika Urusan Koneksi Hubungan Dengan Allah Semakin baik Ya Semakin taat Terus Terkoneksi Dengan Allah Terus-terusan Terus-terusan Maka Diberikan oleh Allah Untuk bisa Mengakses ilmu Yang sangat banyak Kemudian itu Dituangkan dalam kitab-kitab Dalam pengajaran-pengajaran Kepada muridnya Maka Maka Para pemirsa sekalian ini Menjadi renungan Untuk kita Kalau kita Pengen jadi ulama Bolehlah kita Menghafal Kita belajar Baca buku Menulis Tapi itu Tapi itu Bukanlah Itu 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 Akan terasa Sia-sia Belaka Artinya Kita tetap Butuh Hubungan yang baik Dengan Allah Kita tetap Butuh Allah Sehingga Koneksi internet kita Mari kita Percepat Koneksi internet kita Kita Apa ya Kita Koneksi kita Kepada Allah Maksudnya seperti itu ya Itu kita Perbaiki Dengan sebaik Baiknya Dengan sebaik Mungkin Sehingga ketika Koneksi ini Lancar Kepada Allah Ini terus Terkoneksi dengan Allah Terus Ta'aluk ya Ta'aluk ya Bergantung dengan Allah Terus Ya Ada hubungan Apa ya Silat itu Hubungan yang Bagus Maka Allah akan Semakin Membukakan Memberikan akses Pada kita Kepada ilmu-ilmu Yang Luar biasa Banyaknya Yang berkahnya Luar biasa Dan juga bisa jadi Tidak Diberikan kepada Orang-orang Lain Jadi Ini sebenarnya Bagaimana kita Tugas kita sekarang adalah Kalau pengen Mendapatkan akses Memori dari Allah Atau berupa ilmu Mengakses ilmu-ilmu Allah Yang sangat luas Maka kita Kencangkan koneksi Internet kita Dalam tanda kutip Kita kencangkan Koneksi kita Kepada Allah Kita Apa namanya Perbaiki hubungan kita Dengan Allah Maka Itu akan menjadi Jalan Bagi kita Untuk bisa Mengakses Ilmu-ilmu Allah Yang sangat luar biasa Pertanyaannya Bagaimana caranya Nah ini yang harus kita Cari sama-sama Maka doa ini Menjadi Penting bagi kita Setelah kita belajar Kita baca doa ini Sebagai Istilahnya Passwordnya Kita nyicil 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 Suatu saat Kalau kita 10 tahun Atau 20 tahun Mendatang Pernah belajar Suatu hal Tapi kemudian Loh ini Pernah ini Belajar ini Maka passwordnya Kita buka lagi Ya Allah Saya pernah berdoa ini Tolong Saya membutuhkannya sekarang Maka Allah Kemudian membukakan Mudah-mudahan Bisa seperti itu Maka ini menjadi Harapan kita semua Terima kasih Para pemirsa Jangan lupa Untuk terus belajar Jangan pernah berhenti Untuk belajar Manusia akan selalu Bisa belajar Terus Mengoptimalkan Apa yang dia punya Untuk bisa mencari ilmu Sebanyak-banyaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih